Ribuan balon yang dilepaskan ke angkasa menandai dicanangkannya budaya gemar membaca dan bulan bahasa di SMP Negeri Dua Garut. Aksi ini sebagai upaya mengembalikan budaya gemar membaca yang mulai terkikis kemajuan teknologi. Seribu balon dilepaskan ke angkasa sebagai tanda dicanangkannya budaya gemar membaca oleh seluruh siswa dan guru SMP Negeri Dua Garut selasa pagi. Balon-balon ini menjadi simbol semangat akan meraih pendidikan guna mencapai cita-cita yang tinggi. Bulan Januari dijadikan sebagai bulan baca dan bulan bahasa. Siswa tidak hanya diwajibkan untuk membaca buku di perpustakaan pada setiap waktu istirahat, namun selama satu bulan siswa diberikan target untuk membaca buku dari berbagai literasi sebanyak mungkin. Pihak sekolah akan memberikan penghargaan bagi mereka yang banyak membaca buku dan rajin ke perpustakaan. Bahwa kegiatan ini adalah untuk memotivasi anak supaya gemar membaca dan menulis. Karena bagaimanapun juga membaca dan menulis itu bagian dari penanaman nilai-nilai karakter bangsa. Ya ini kan kegiatannya dari anak-anak, oleh anak-anak dan untuk anak-anak. Saya juga kaget, barusan ada seribu balon diluncurkan. Ini menandakan bahwa kita harus terus maju berbeda dari sebuah yang lain. Dua orang siswa yang dianggap berprestasi dan rajin ke perpustakaan terpilih sebagai duta perpustakaan dan duta literasi. Terpilih jadi duta literasi. Boleh tahu ke dalam sebulan ini kemampuannya membacanya berapa ini sih? Empat puluh buku. Empat puluh buku dalam? Sebulan. Dalam sebulan. Alas? Buku, ada yang buku fiksi, ada juga buku yang non-fiksi. Alasannya kenapa harus banyak buku yang dinda baca? Untuk menambah wawasan, terus buat ya gitu kayak buat tambah lagi pengetahuan buat menulis. Selain untuk mengangkat kembali budaya gemar membaca buku yang makin menurun, pencanangan bulan baca dan bulan bahasa ini sebagai upaya mengimbangi kemajuan teknologi sehingga menjadikan buku seolah berada pada urutan kedua. Ervan Nugina melaporkan untuk NER.